Intro Ahmad Faisal Nasution terdakwa kasus pencemaran nama baik diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin oleh Gosen Butar-Butar. Faisal difonis penjara pidana selama 1 tahun atau denda 10 juta rupiah dengan subsider 2 bulan gurungan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Faisal melanggar unsur pidana alternatif kedua yang didakwa Jaksa Penuntut Umum Nur Ainun. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa Faisal pada sidang sebelumnya dituntut pidana penjara selama 3 tahun atau denda 10 juta rupiah dengan subsider 3 bulan gurungan. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Teribrata TV, Salam Teribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!